Anda masih bersama saya, Irfan Budiawan di seputar Bandung Remala Pemirsa. Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Padan Geologi memastikan bahwa amblasan tanah yang terjadi di kawasan pesawahan di Kampung Legok, Nyenang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diakibatkan oleh adanya terowongan di bawah permukaan tanah. Amblasan terjadi dikarenakan dinding terowongan tanpa konstruksi tersebut perlahan tergerus aliran air dan menimbulkan rongga sehingga tidak kuat menahan beban tanah di atasnya. Masyarakat di Kampung Legok, Nyenang, Desa Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya peristiwa amblasan tanah di tengah pesawahan milik warga pada kamis pekan lalu. Meski berada cukup jauh dari pemukiman warga, namun amblasan berbentuk oval dengan dimensi panjang 6,5 meter lebar 4 meter, serta kedalaman 6 meter tersebut sempat membuat khawatir warga. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi menerjunkan tim untuk melakukan pengamatan di lokasi amblasan tanah. Berdasarkan hasil pengamatan, amblasan tanah tersebut terjadi akibat adanya terowongan yang melintas tepat di bawah lubang amblasan. Terowongan sepanjang 50 meter tersebut melintas dari arah barat laut menuju Tenggara dan bermuara ke sungai Cigalunggu. Ambelasan terjadi dikarenakan dinding terowongan tanpa konstruksi tersebut perlahan terkikis aliran air dan menimbulkan rongga sehingga tidak kuat menahan beban di atasnya. Terowongan yang tidak ada konstruksi penguatnya, hanya tanah polos saja. Makanya dia ketika air datang itu tergerus, dan tanah disini lunak. Guna mengantisipasi amblasan serupa kembali terjadi, PATGL Badan Geologi menyarankan untuk dilakukan pembersihan sumbatan tanah, amblasan, dan sampah pada terowongan, agar aliran air pada terowongan tetap terjaga. Masyarakat pun diminta untuk tidak panik terhadap peristiwa tersebut, namun diharuskan untuk tetap waspada. Iwana Kurniawan, Bandung TV